Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey everyone, welcome back to my channel Bawayan TV Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menyalin tautan di aplikasi TikTok Nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawayan TV Oke teman-teman ya, menyalin tautan di TikTok Ya mungkin bagi pemula sih bingung ya Apa yang dimaksud dengan menyalin tautan ataupun menyalin link di aplikasi TikTok Nah padahal menyalin link ataupun menyalin tautan itu fungsinya banyak banget teman-teman ya Contohnya misalkan kita mau mendownload video TikTok Ataupun misalkan kita ingin mengirim atau men-share ataupun membagikan kepada orang lain dan sebagainya Nah bagaimana sih caranya menyalin tautan? Oke teman-teman ya, kita langsung saja Pertama kita buka aplikasi TikTok Lalu misalkan kita ingin menyalin video orang lain ya Menyalin tautan video orang lain Caranya adalah kita cari dulu videonya orang lain yang ingin kita share misalkan video ini ya teman-teman ya Caranya tinggal klik di tanda panah ini Nah ini, lalu kemudian kita klik di salin tautan Nah seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan kita ingin menyalin tautan video kita sendiri Caranya dengan mengklik di bagian sini Lalu kita cari video kita yang ingin kita salin linknya Nah selanjutnya kita klik di sini Ya berbeda dengan video orang lain Kalau video orang lain itu Iconnya itu adalah tanda panah ke kanan Kalau video kita itu hanya ada titik seperti ini Kita klik di sini teman-teman Nah lalu di sini ada salin tautan Nah kalau misalkan Anda ingin mendownload video Di tiktok yang tanpa watermark teman-teman ya Nah setelah kita mengklik tautan begini teman-teman Selanjutnya tinggal kita buka browser Lalu kita ketikkan di sini Save Save tiktok no watermark Nah seperti ini kita ketikkan Lalu tinggal klik di sini Lalu kemudian kita paste Tekan seperti ini Lalu kita klik paste Dan selanjutnya tinggal kita klik download Nah seperti ini teman-teman Kita klik download Nah nanti video ini sudah terdownload ya teman-teman ya Nah kita cek di sini Nah ini video kita sudah terdownload Nah kalau misalkan kita ingin menaruh link ya Video kita itu di tautan Dan kalau kita ingin menaruh link video kita ya Di komentar caranya gampang banget Misalkan nih Ada orang yang bertanya Misalkan di tiktok Lalu kita ingin menaruh video kita Link video kita di komentar gitu ya Caranya tinggal kita cari videonya Yang ingin kita pasang misalkan ini Ya selanjutnya tinggal kita paste di sini Teman-teman ya Kita salin tautannya Kemudian kita paste di sini Nah di sini kemudian kita Share seperti ini Kirim ya Nah seperti ini teman-teman Ya jadi seperti itu teman-teman ya Fungsinya banyak banget ya salin tautan ini Ya termasuk Ada orang yang menyalin tautannya sendiri Berkali-kali ini Tujuannya agar Videonya FYP dan sebagainya teman-teman Ya mungkin itu saja teman-teman Yang bisa saya berikan di video kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.